Dalam rangka mensukseskan program pemerintah di bidang ketahanan pangan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman membangun kluster pertanian modern di Kalimantan Tengah dengan target suas madapangan dalam waktu 3 tahun ke depan. Dalam kunjungannya ke kawasan food estate Kepuas Kalimantan Tengah, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menetapkan target perubangan kluster pertanian modern untuk mencapai suas madapangan dalam 3 tahun ke depan. Mentan menyatakan pengembangan kluster pertanian di daerah-daerah strategis seperti Kalimantan Tengah memiliki potensi besar untuk menangani masalah defisit pangan. Menurut Andi Amran Sulaiman, Kalimantan berpotensi untuk menjadi kekuatan utama dalam tercapainya suas madapangan di Indonesia. Di Kalimantan Tengah luas area lahan pertanian ini diharapkan mampu mencapai 500 ribu hektare yang nantinya akan menghasilkan minimal 2 kali panen dengan produktivitas 5 ton per hektare. Dengan jumlah produktivitas tersebut, Andi Amran memastikan masalah defisit pangan dapat diatasi. Sekarang ini kita diminta oleh Bapak Presiden, sekarang dan Bapak Presiden terpilih membangun pertanian modern. Kita bertransformasi dari pertanian tradisional menjadi pertanian modern. Target kita adalah 3 juta hektare. Alhamdulillah, sekarang kita sudah mulai bekerja di Marauke, 1 juta hektare. Kemudian di Kalimantan Tengah, ini insya Allah, kita sudah plot kurang lebih 500 ribu hektare. Kemudian Kalimantan Selatan, Barat, Sumsel. Nah ini kita pokok daerah-daerah yang menjadi nunggu pangan Indonesia nantinya. Amran juga menjelaskan bahwa program kluster pertanian modern ini, selain melibatkan para petani dan warga lokal, juga melibatkan kaum milenial yang terdiri dari mahasiswa. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka untuk daulatan pangan dari seluruh wilayah Indonesia. Ini juga ditargetkan 1 ke 2 bisa mencapai 5 sampai 8 ton, Pak. Itu juga merupakan prospek yang sangat profit dari segi padi atau yang membuat kita sudah dilumbangkan di Indonesia ini, Pak. Untuk mewujudkan pertanian yang modern, seluruh sarana dan prasarana untuk produksi sudah terintegrasi dengan teknologi dan mekanisasi. Para generasi muda juga akan berperan sebagai operator yang mendalikan teknologi untuk bertani seperti drone dan remote control. Andrei Faisal, BTV, Kapuas, Kalimantan Tengah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!